Intro Saya ingin bertanya, lebih tepatnya pandangan ibu sih, tentang suatu barana. Misalnya dia ingin melakukan resertifikasi, tapi padahal sarana tersebut itu sebelumnya pernah diinspeksi oleh Bepong, tapi dalam rangkanya inspeksi. Nah itu tuh kira-kira dalam peraksanaan untuk resertifikasi itu bakal diterima atau tidak, ya bu, dan ada syaratnya apa tidak. Untuk bidang pemeriksaan resertifikasi, nah yang ada aturannya saat ini untuk pangan, misalnya kalau sudah sudah inspeksi, dan hasil pemeriksaannya itu base ketika dia mengajukan bidang datangan, dia tidak boleh itu digunakan sebagai persyaratan PSB. Jadi dia tidak bisa lagi pemeriksaan yang lain. Dalam waktu 5 tahun kalau pangan ya, situ masih berlaku gitu, 5 tahun inspeksi. Tapi kalau di komoditi lain, ada kebijakan-kebijakan khusus di situ, tapi selama ini masih tetap inspeksi. Karena inspeksi itu ada berapa tunis, tidak bisa diakui sebagai sertifikasi. Karena inspeksi itu mungkin sampling, yang dicek. Bukan semuanya, kalau sertifikasi kan secara total. Atau tujuan inspeksinya karena memang ada kasus atau ada apa, jadi yang diceknya itu hal-hal tertentu bagian tertentu berdasarkan hasil sampling. Jadi tidak bisa disamakan. Kecuali kalau pangan sudah besar itu pendaftaran produk pangan, itu dibenarkan memakai hasil pemeriksaan yang minimal nilainya B, yang masih berlaku dalam 5 tahun. Yang ini saya tanyakan terkait, ini bu produk tanpa isi medan atau TIE, bu. Jadi kemarin saya sempat juga sama teman-teman itu ada di Karaviti. Itu kita salah satunya, itu produk yang diinformasikan itu terkait yang tanpa isi medan atau TIE gitu, bu. Nah, tadi itu ada orang yang tanya, bu ini kenapa mas kok tidak boleh digunakan? Oh, ini TIE tanpa izin edar. Kemudian dia tanya lagi, memang apa yang berubahnya dari ini? Nah, kemudian saya tanya, atasah kan bu? Nah, itu ternyata memang tidak dilakukan uji gitu. Jadi karena TIE kemudian Bepom melalang untuk dijual. Dikasi masyarakat, kalau tanpa izin edar itu produk ini tidak terjamin, tidak tahu lo isinya apa, Mungkin dia keren kasehat ini, padahal dia bukan kasehatnya ini. Nah, itu yang harus kita kasih tahu ke masyarakat. Jadi intinya TIE itu, kita belum tahu nih produsennya seperti apa, cara produksinya seperti apa, kandungannya apa yang ada di dalam produk itu, berbahaya atau tidak. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat belum paham kenara. Kemudian TIE, yang namanya TIE, ini sudah pasti tidak dibolehkan walaupun dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Kalau kita lagi inspeksi, ketemu produk ini, walaupun TIE-nya satu, potong, itu kita amankan, ade-adek. Bisa kita amankan, nanti tindak lanjutnya yang berbeda. Tidak lanjutnya diamankan, kudimusnahkan, atau kita lanjut ke proses projustisia. Nah, ini untuk produk itu tanpa izin edar. Jadi, intinya produk tanpa izin edar itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk pangan itu ada kriteria-kriteria yang boleh tidak ada izin edarnya. Itu yang hanya pangan, kayak tadi, musimpan di bawah tujuh hari, yang tadi di Tupi tadi. Nah, itu ada beberapa hal kriteria. Kemudian juala ejeran, juala ejeran langsung ke pembeli. Misalnya, kita mengemas depan pembeli, itu tidak harus ada izin edar untuk pangan. Terima kasih telah menonton!